Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bimoin Zansori dari sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya akan mempresedansikan aspek kepahlawanan wanita dalam film tiga nafas berikut akan saya tampilkan berikut akan saya tampilkan trailer untuk hai 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 kenapa tuh Pak jadi buruh itu punya ilmu punya uang punya muhita bisa disesuruh aku mau jadi guru pak saya mau berbicara tentang perempuan perempuan karo secara bunyi perempuan juga punya hak perempuan karo bisa bersuara dengan kera apa ini berkumpulan perempuan jual-jual ikan sejujurnya ingin kali aku bicara-bicara sama kau Bapak Bapak hai 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 dia daripada Tidak! Tidak! Baik, itu tadi adalah trailer dari film Tiga Nafas Lekas. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang latar belakang. Pahlawan bukan hanya mereka yang meninggal di medan perang atau orang yang mengangkat jatah. Memperdalam makna kata pahlawan adalah tujuan utama dalam menyaksikan film Tiga Nafas Lekas, film produksi oriema film yang berlatar beberapa periode silam, yakni sekitar tahun 1930 hingga tahun 2000. Film ini berkisah mengenai kehidupan seorang wanita luar biasa bernama Lekas Tarikan. Dikatakan luar biasa karena Lekas pada akhirnya sukses mencapai banyak keberhasilan dan pencapaian karena memegang tiga janji teguh yang diucapkannya pada tiga orang terpenting dalam hidupnya. Janji-janji tersebutlah yang akhirnya selalu ada dalam setiap tarikan nafasnya. Nafas berharga yang memberinya semangat dan ruh dalam bertindak dan mengambil keputusannya. Keputusan yang tercipta dari janjinya agar terus berjuang dengan berlandaskan kerinduannya akan cinta. Nah, selanjutnya bagaimana film Tiga Nafas Lekas dapat mempengaruhi orientasi kepahlawanan bagi orang yang menyaksikannya? Terdapat dua kesepelan penting yang dapat dipetik. Yang pertama adalah jalan film Tiga Nafas Lekas dari awal hingga akhir. Begitu banyak adegan penuh musik sehingga mungkin penonton hanya akan fokus pada musiknya saja. Bukan pada inti adegannya. Hal ini seperti menimbulkan kesan membuat film tampak tidak memahami film yang dibuatnya sendiri. Pertanyaan yang muncul ialah, disebut apakah fenomena musik-musik yang memenuhi film ini? Bagaimana kita sebagai penonton dapat menanggapinya? Kesimpulannya, Kebanyakan penonton film Tiga Nafas Lekas terlalu sibuk dengan momen-momen yang lebih reflektif dalam hubungannya dengan relata kehidupan. Yang lebih dicari-cari adalah ekses film tersebut. Itulah mengapa kebanyakan penonton film hanya mencari bagian-bagian tertentu dalam sebuah film. Seperti quote, momen-momen yang bubat danyut, Dalam emosional ketimbang menjadikan kegiatan menonton sebagai refleksi sejarah. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.